Nah, peres juga akhirnya kerjaan. Eh, bentar. Ada film baru apa ya, Rini? Loh, kau nonton lewat handphone? Kenapa nggak lewat TV aja? Layar lo lebih besar dan puas pastinya. Eh, karena siapa? Ini mau ke bioskop. Kau ikut nggak? Hmm, kerjaan belum kelar sih. Cuma di bioskop ada film apa? Bagus nggak? Ada, bagus pokoknya. Loh, kau nonton di handphone? Tadi katanya mau nonton di bioskop. Mau gini, cara baru ke bioskop. Nontonnya pakai Oppo A96. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman yang lagi nonton. Kalian kenalan kali ya? Oke, halo, saya Putra Reza. TV kali ini bakal sedikit beda karena saya nggak sendirian dan ditemani sama Ovens yang kemarin menang. The next tech influencer. Halo semuanya, aku Fabio. Salam kenal ya, Ovens. Kita mau review apa nih? Jadi, hari ini ada yang namanya Oppo A96. Handphone barunya Oppo nih. Yang kayaknya dari tadi udah dilihatin terus nih, Pak Fabio. Kepo ya sama handphonenya. Iya nih, walau aku penasaran banget. Emangnya seru ya, Mas, kalau nonton lewat handphone? Aku sih kadang-kadang kurang puas gitu kalau lewat handphone. Ah, jangan salah. Lihat deh, ini layarnya ekstra besar 6,59 inci, resolusi FHD+, dan ditambah color gamut 96% NTSC yang bikin warnanya itu makin hidup. Jadi, nggak cuma cerah doang, tapi tetap nyaman banget buat dilihat. Ah, masa sih? Coba aku nonton ya. Wah, jernih banget ini sih. Gambarnya real banget. Dan di sini nggak ada poni-poninya, jadi nggak ganggu gitu. Bener, ini desain layarnya udah kekinian, soalnya udah pake punch hole display. Nah, kita coba buktiin ya, kalau Oppo A96 ini ditaruh di tengah meja. Sebelumnya kita foto dulu. Lihat, jernih banget ya? Nggak bisa bedain ya? Wih, yang nukil sih itu. Eh, by the way, tadi pas aku nonton, kok suaranya ada keluar dari kanan dan kiri ya? Nah, ini dia yang jadi poin spesial juga dari Oppo A96 karena dia udah punya dual speaker alias dua speakernya. Ada di atas sama di bawah, jadi suaranya itu powerful dan jernih. Nggak perlu lagi tuh kita pake headset, suaranya udah kayak bioskop, dari kiri sama di kanan. Ah, bener nih kalau gini ceritanya, jadi betah banget untuk streaming. Siap mempunyai matahari nih? Ah ya, terus nggak cuma speaker-nya dua nggak ada dua, tapi mikrofonnya juga ada dua. Jadi mau ngerekam atau ngelurin, udah auto-jernih. Dan ini juga bisa 3D recording. Wah, sadis. Semuanya serba dua ya. Kalau misalnya layar ikut dua juga gimana tuh? Wah, jangan. Repot, aku bolak-balik nanti liat handphonenya. Iya juga ya. Nah, terus juga buat kalian yang hobi main sosmed atau gaming, Oppo A96 ini juga sudah mendukung refresh rate 90Hz. Jadi gerakan layarnya ini makin halus dan majain mata banget. Setuju, layarnya ini ekstra canggih, terus ditambah ingat audionya yang dual speaker tadi. Main game kayak PUBG juga makin seru loh, karena pakai layarnya gede. Dan audionya itu suara langkah musuh di kiri sama kanan bisa keren-ngerah. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi pakai headset itu. Wah, ini sih bener-bener bisa dapat hiburan ekstra banget. Kalau di Oppo A96. Ya tadi aku lihat baterainya tinggal 5% ya? Kok masih bisa buat nonton? Oh tenang aja, Oppo A96 ini punya baterai 5000 mAh yang ekstra besar buat nemenin aktivitas. Dengan baterai 5% aja, kita tuh bisa WhatsApp-an sampai 58 menit dan juga telponan sampai 1 jam 43 menit. Apalagi kalau pakai full charge, itu kita bisa telponan 33 jam dan nonton YouTube 17 jam non-stop. Ekstra banget nggak tuh? Gila, kuat banget ya. Bisa sampai 17 jam non-stop gitu. Aku nyaman lah yang nggak kuat. Tapi di charge dulu lah kayaknya tuh. Kayak mau mati nanti handphone-nya. Nah ya, nggak cuma baterai doang yang gede, tapi Oppo A96 ini juga bisa nge-charge dengan 33W SuperVOOC. Kita bisa ngisi penuh itu cuma dalam 71 menit aja. Eh, paham tuh. Kayaknya paket gue datang deh. Ntar ya, gue tinggal 5 menit. Lagi review, ada aja untuk nambil paket. Yaudah, jangan lama-lama ya, Mas? Lagi review, ada aja untuk nge-charge. Terus 5 menit aja, kita bisa pake teleponan selama 3 jam 38 menit. Bahkan nonton YouTube sampai 1 jam 34 menit. Jadi itu udah satu film full. Wah, masalah baterai jadi udah aman banget kalau gitu ya. Nggak perlu lagi raguin lagi pokoknya. Tapi aku sering banget nih nge-charge kalau sambil tidur. Nah, itu berbahaya nggak sih kira-kira? Oh, tentu aman dong kalau di Oppo A96. Karena ada yang namanya fitur Optimize Night Charging yang bikin nge-charge tetap aman walaupun ditinggal semalaman. Jadi bisa diikutin tuh kebiasaan jam tidur kita dan jam bangun kita di pagi hari. Wah, pintar banget ya. Tapi gimana caranya tuh? Kok bisa? Jadi, Oppo A96 ini punya namanya fitur AI yang akan mempelajari kebiasaan waktu aktif kita di malam hari. Dengan begitu, pas handphone kita charge malam hari, dia bakal berhenti tuh di 80% dan bakal dilanjut sampai penuh pas kita mau bangun. Wah, canggih abis si Oppo A96 ini. Cakep lagi desainnya. Jadi, Oppo A96 ini cocok banget buat kalian yang khususnya butuh daya ekstra buat beraktifitas sehari-hari. Apapun jadi lebih mudah dan lancar pastinya. Benar. Mau dipakai buat hiburan, musik, film, ataupun gaming, pokoknya udah puas banget toko Oppo A96 ini. Buat kalian yang punya aktivitas super padat, tinggal break sebentar pakai Oppo A96, refresh lagi, dan itu dengan pengalaman hiburan yang ekstra seru. Bisa jadi all-in-one entertainment banget ya. Mulai dari layar, audio, ke gaming pun bisa dilibas habis sama hape ini. Benar-benar bisa ngasih hiburan ekstra. Kayaknya aku mau nonton Spongebob Season Edition Ramadan deh. Eh, sabar. Kita pamitan dulu sama temen-temen yang udah lihat hiburan ekstra di Oppo A96. Oh iya, lupa. Oke, Oven, jadi sampai disini dulu ya untuk review kali ini. Oppo A96 ini cocok banget buat kalian yang mau rasain pengalaman audiovisual yang berbeda, apalagi buat kalian yang suka banget nonton dan hobi dengerin musik. Dengan speakernya yang ekstra real ini, bakal betah sih lama-lama streaming ataupun denger musik seharian. Wih, udah oke banget ya reviewnya. Kapan-kapan collab bisa lah. Wah, bisa banget. Oke, bye-bye guys. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye.